Assalamualaikum, merhaba, nah Susan, how are you? Welcome back to my channel, this is me, Hania Rai And today, I'm gonna make new videos about I wanna review produk dari MS Glow yang paket Agnes So, don't waste time, let's restart it Oke, yang pertama kali yang aku sampaikan ke kalian adalah kondisi kulit aku Di sini kondisi kulit aku itu oily, acne prone skin, terus sensitive skin Jadi aku beli produk ini, satu paket plus serum, itu satu paketnya harganya Rp. 300.000 Dan untuk serumnya itu Rp. 100.000 Ini packaging dari MS Glow Ini pouch-nya, bagus banget Ini lembut-lembut gitu Kita buka Dia satu paket yang Agnes Rp. 300.000 itu terdiri dari empat item Yang pertama, facial wash pasti Ah! Facial wash Kemudian yang kedua adalah tonernya Ini tutupnya entah kemana, nggak tahu Kemudian yang ketiga adalah krim paginya, whitening day cream Terus itu terakhir yang night cream Nah yang paket, ini bukan paket sih, ini serum tambahan yang Rp. 100.000 itu, yang ini Oke, yang kita bahas adalah facial wash-nya Ini cair, tapi kalau kalian tekan gitu, dia kayak besar Tuh 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 Wanginya, wanginya kayak wangi obat-obatan gitu sih Agak-gak mencolok gitu wanginya Tuh, kalian bisa lihat warnanya warna kuning Ini setelah aku pakai facial wash ini, muka aku tuh kayak terasa lebih segar Terus dia nggak terlalu kering, biasanya kan facial wash itu ada yang buat wajah kita tuh jadi kayak terlalu terik gitu Tahu nggak, ya pasti kalian paham lah kan Nah tapi yang ini nggak, muka kita tuh kering, tapi lembab, terus seger Nggak paham juga, pokoknya kayak gitu, di kulit aku ya So ini 8 dari Spoon I love it Nah ini untuk tonernya, ini favorit banget Karena dia itu pakai yang kayak gini ya, sempur-sempur Jadi kita itu hemat kapas, nggak perlu beli-beli kapas lagi Jadi kalau kalian mau pakainya, kita langsung sempurkan Ini bener-bener seger, parah Ini cara pakainya bisa sebelum pakai day cream sama night cream Kalau kalian mau segerin wajah kalian aja, yaudah tinggal kayak sempur-sempur-sempur gitu Ini baunya kayak enak, baunya lembut Dan ini sangat membantu mengempeskan jerawat aku Dan melembabkan wajah aku Karena ini penting banget ya, abis cuci muka Wajib pakai toner karena harus mengembalikan pH di wajah kita So next day cream Ini day cream dari MS Glow Kita lihat, warnanya itu kuning Kalian tau nggak kayak, aduh kok silo banget sih Kayak cream kelly gitu Tapi ini bukan cream kelly ya Ini MS Glow Tuh Dia itu nggak padat Nggak terlalu padat, kayak nggak Ini kalau kalian setelah pakai ini Efek whiteningnya tuh langsung Langsung brightening gitu Karena muka kita lebih bright Kayak lebih bersinar Lebih glowing setelah pakai ini ya Sehingga wajah kalian jadi lebih meningkat Warnanya maksudnya Oke Kalau ini aku bilang Ini nggak Nggak Maksud aku Non komod Non komedogenik Maksud aku kayak gitu Non komedogenik Susah banget ya nyebutnya ya Non komedogenik Pokoknya dia nggak nyumbat pori-pori kalian Nggak bikin Apa namanya Nggak bikin Komedoan Kayak gitu deh Karena muka gue tau Oke Ini night cream Dari MS blow Kalian Saya lihat tuh Ini keringnya sama sekali Nggak lengket Tuh Warnanya putih gitu Nggak lengket sama sekali Kita coba di tangan aku ya Kempong saya Tuh Nggak lengket sama sekali Dia itu langsung menyerap di kulit kita Waktu tidur nanti Jadi kalau aku pakai night cream Always Satu jam sebelum tidur aku pakai night cream Setelah itu aku harus tidur Karena kalau misalnya terlalu lama kita pakai Nanti mulutnya jadi oily Dan Kalau menurut aku itu jadi kayak Nggak enak gitu dipakai Oke sip Nah menurut aku Night cream ini Sangat-sangat membantu Untuk mengempeskan jerawat Memudarkan jerawat juga Karena kemarin jerawat aku itu parah banget Yang sebelah sini Dikening Di sini juga Di seluruh wajah aku ini parah banget Jerawat Dan bekasnya itu parah Tapi sebelum aku pakai Satu bulanan Satu bulanan Sepaket ini Jerawat aku itu benar-benar Hempas manja Tuh Kalian bisa lihat Terus aku itu agak-agak glowing itu Karena sebelumnya itu Muka aku itu benar-benar parah Jerawatnya Merah-merah meradang gitu Hitam-hitam bekasnya setelah pagi ini Jadi kayak lebih mudah gitu sih Dan aku sukanya Ini nih Dia tuh Nggak Tadi itu kan Non-comedogenic Karena susah banget Cari Krim yang non-comedogenic Kadang tuh Mereka tuh kayak Nyebabkan komedo gitu Sedangkan ini tuh nggak Dan krim paginya juga favorit Karena itu Bikin wajah aku lebih cerah Ya nggak sih Karena sebelumnya tuh Wajah aku tuh kusam banget Aku kan foto gitu Tiap beberapa minggu aku foto Aku tuh aku bandingkan dari hasil sebelumnya Kalau kalian mau lihat Muka kusumnya Ini dia Oke lanjut Yang terakhir Ini serum yang Ekna Ini teksturnya Yang kayak gini tuh Ini tekstur Tekstur serumnya itu agak lengket Tapi nggak terlalu lengket Dia cepat meresap di kulit Tapi tuh agak lengket gitu Nah untuk serumnya ini sendiri Kalau menurut aku ya Di kulit aku Kalau saat radang gitu Aku nggak bisa pakai serumnya Karena nanti kalau aku pakai tuh Dia jadi nimbulkan jerawat-jerawat baru Kayak jerawat bumps Yang besar banget tuh Tuh ini kayak ini Jadi nimbulkan jerawat baru Jadi menurut aku Kalau memang Jerawatnya lagi meradang Aku nggak pakai serum Aku cuma pakai night cream Day cream Toner dan facial washnya aja Tapi kalau aku memang Mau Menghilangkan bekas jerawatnya Aku pakai serumnya Itu tips dari aku Tapi kan setiap Wajah kan beda-beda kan Tipenya Jadi kalian harus coba dulu Yang kalian cocok Oke Jadi so far Menurut aku Produk ini bagus banget Untuk Ngilangin bekas jerawat Jadi aku rekomendikan Untuk kalian yang Udah coba Cream sana-sini Tapi nggak ampuh Kalian bisa coba MS Glow ini Karena aku juga kayak gitu Kemarin udah Coba cream ini-cream itu Tapi jerawat aku Masih kayak susah banget Untuk hilang So Wajib kalian coba Tapi aku nggak masalah Serah kalian Terserah Up to you Karena disini aku Nggak di endorse Memang karena aku nge-review Hanes review So Selesai video hari ini Nantikan video aku yang lain Thank you for watching Don't forget to subscribe And like and comment And follow my Instagram At Hanya Urai Bye-bye